Omyakon adalah sebuah desa kecil yang terletak di Republik Saha, Yakutia, bagian timur Siberia, Rusia. Ini adalah salah satu tempat paling dingin di dunia dengan suhu udara ekstrim yang dapat mencapai 67,7 derajat celcius pada tahun 1933. Beberapa faktor yang menjadikan Omyakon sebagai tempat yang sangat dingin adalah 1. Ketinggian dan lokasi geografis Omyakon terletak di dataran tinggi Siberia Timur yang jauh dari pantai laut yang dapat menghangatkan udara. Ketinggian tersebut memungkinkan suhu udara menjadi sangat rendah. 2. Kutub Udara Siberia Udara dingin kutub Siberia sering mengalir ke wilayah ini selama musim dingin, menyebabkan penurunan suhu yang drastis. Angin kutub ini membawa suhu ekstrim yang dapat membuat hidup di sana sangat sulit. 3. Musim Dingin Yang Panjang Omyakon mengalami musim dingin yang sangat panjang, dengan suhu yang dapat tetap di bawah titik beku selama berbulan-bulan. Bahkan selama musim panas, suhu jarang naik di atas 10 derajat celcius. 4. Infrastruktur Yang Terpengaruh Suhu ekstrim di Omyakon dapat mempengaruhi infrastruktur seperti kendaraan, bangunan, dan jaringan listrik. Meskipun ada usaha untuk mengatasi tantangan ini, hidup di sini tetap merupakan tantangan yang besar. 5. Meskipun kondisi iklim yang keras, beberapa penduduk tetap tinggal di Omyakon dan menggantungkan diri pada gaya hidup tradisional berburu, memelihara ternak, dan berkebun. Mereka juga harus mengambil langkah-langkah khusus untuk menjaga diri mereka dari bahaya suhu rendah yang dapat menyebabkan frostbite dan bahkan kematian. Omyakon juga menjadi daya tarik wisata karena ketenaran iklim ekstremnya. Beberapa wisatawan datang ke sini untuk mengalami kehidupan di salah satu tempat paling dingin di dunia dan melihat fenomena unik seperti air mendidih yang membeku sebelum mencapai tanah. Terima kasih telah menonton!